Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali berjumpa dengan saya Hedzum Narif Dari Forum News Network Kalau Anda berharap akan ada lanjutan Atau bahkan kejutan Dibalik heboh Adanya tindak pidana pencucian uang Sebesar Rp349 triliun Di Kementerian Keuangan Yang diungkap oleh Menko Polungkam Mahfud MD Saya sarankan Anda Untuk jangan terlalu kecewa ya Karena kalau Anda terlalu berharap Ini betul-betul Anda pasti akan sangat kecewa Dalam rapat koordinasi Komite Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Tindak pidana pencucian uang Yang berlangsung hari ini Hari Senin 10 Maret 2023 Mahfud MD sebagai Ketua Komite Nasional Menegaskan tidak ada perbedaan Antara data yang dia ungkap Dengan data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Mahfud sebelumnya mengungkapkan Itu buka-buka data itu dalam rapat kerja Dengan Komisi 3 Itu hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Itu mengungkapnya pada hari Senin Itu di Komisi 11 ya Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Terlihat berbeda karena cara klasifikasi Dan penyajian datanya yang berbeda Penjelasan Mahfud ini mengingatkan kita Pada pernyataan Wakil Menteri Keuangan sebelumnya Suhasil Nazara ya Penegasan Mahfud ini Tentu saja sangat berbeda Dengan pernyataan dia sebelumnya Yang tadi di Komisi 3 Karena di Komisi 3 Dia berbicara sangat keras Dengan tegas dia menyampaikan bahwa Data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani itu salah Dan menurut dia Waktu itu dia menyatakan bahwa Ibu Sri Mulyani tidak menipu Tapi dia mendapat laporan yang Yang tidak benar terkait data Tidak pidana penjujian uang itu Karena dia menduga Dia halang-halangi oleh bawahannya Dan pada waktu itu Mahfud pun juga menyatakan Dia tidak tahu siapa yang berbohong Nah mari kita simak saja Pernyataan Pak Mahfud MD Secara lengkap Dan mengapa kemudian Saya menyarankan Anda Untuk tidak lagi terlalu berharap Ada kejutan Ada kasus besar Di balik pengungkapan Data TVPU 349 Triliun ini Pak Mahfud MD Ketika menyampaikan itu Dia didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Kepala PPATK Ivan Yustia Fadana Dan Kabar Restrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya bertemu dengan Masyarakat Indonesia Melalui saudara sekalian Untuk memberi keterangan Selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Senin 10 April 2023 Saya selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Komite TPPU Baru saja memimpin pertemuan Yang membahas penanganan transaksi Keuangan mencurigakan Dengan nilai agregat 349.874.187.502.987 Atau lebih dari 349 triliun Terkait Kementerian Keuangan Pertemuan dihadiri Antara lain oleh Menko Bidang Perekonomian Sebagai Wakil Ketua Komite TPPU Menteri Keuangan Sebagai anggota Komite Menteri Hukum dan HAM Sebagai anggota Komite Dan Kepala PPATK Serta Ketua OJK Sebagai anggota Komite Serta beberapa pejabat Eselon 1 pada Kementerian Lembaga yang tergabung Di dalam Komite TPPU Pertemuan ini adalah Rapat yang kelima Yang dilakukan oleh Komite Baik di tingkat pengarah Maupun di tingkat pelaksana Setelah Ketua Komite Dan Kepala PPATK Mengadakan rapat Dengan Komisi 3 DPR Tanggal 29 Maret 2023 Dan sebelumnya rapat Menteri Keuangan Dengan Komisi 11 DPR RI Tanggal 27 Maret 2023 Hasil pertemuan pagi ini Sebagai berikut Satu Tidak ada Perbedaan data Antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam Sebagai Ketua Komite Di Komisi 3 DPR RI Tanggal 29 Maret Dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Di Komisi 11 DPR RI Tanggal 27 Maret 23 2003 2023 Karena sumber data Yang disampaikan Sama Yaitu data agregat Sekali lagi Data agregat Data agregat itu Uang keluar masuk Bukan seluruhnya Itu nilai Yang mutlak Yaitu data agregat Laporan hasil analisis Atau LHA PPATK Tahun 2009 Sampai 2023 Terlihat berbeda Karena Cara Klasifikasi Dan penyajian Datanya saja Yang berbeda Keseluruhan LHA LHP Yang mencapai Mencapai 300 surat Itu sama Dengan total Nilai transaksi Agregat Senilai lebih dari 349 triliun Kemenku Pelhukam Mencantumkan Semua LHA LHP Yang melibatkan Pegawai Kementerian Keuangan Baik LHA LHP Yang dikirimkan Ke Kemenku Maupun LHA LHP Yang dikirimkan Ke APH Atau aparat Penegak hukum Yang terkait Dengan pegawai Kemenku Dengan membaginya Menjadi Tiga klaster Sedangkan Kementerian Keuangan Hanya mencantumkan LHA LHP Yang diterima Dan tidak mencantumkan LHA LHP Yang dikirimkan Ke APH Yang terkait Dengan Kementerian Keuangan Jadi ada yang Kementerian Keuangan Ada yang Ke APH Nah ini tidak Dicakup Itu saja Bedanya Dari 300 LHA LHP Yang diserahkan PEP ATK Sejak tahun 2009 Hingga tahun 2023 Kepada Kementerian Keuangan Maupun kepada Aparat Penegak hukum Sebagian Sudah ditindak Lanjuti Namun Sebagian Lainnya Masih dalam Proses Penyelesaian Baik oleh Kementerian Keuangan Maupun oleh APH Yang ketiga Kementerian Keuangan Sudah menyelesaikan Sebagian Besar LHA LHP Yang terkait Dengan Tindakan Administrasi Terhadap Pegawai Atau Aparatur Sipil Negara Yang terbukti Terlibat Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Jungto PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya Kementerian Keuangan Tentang Terus Menindak Menindak Lanjuti Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Asal Atau TPA Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Atau TPPU Sesuai Dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU Yang Belum Sepenuhnya Dilakukan Nanti Nanti Akan Bekerjasama Dengan PPATK Dan Aparat Penegak Hukum Untuk Menentukan Langkah Langkah Selanjutnya Yang Kelima Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Dengan Nilai Transaksi Agregat 189 Triliun Lebih Yang Disampaikan Oleh Min Kopol Hukam Di Komisi TKDPR Tanggal 29 Maret 2023 Dan Dijelaskan Pula Lalu Menteri Keuangan Di Komisi 11 DPR Tanggal 27 Maret 2023 Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Asal TPA Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Sudah Dilakukan Langkah Hukum Terhadap TPA Dan Telah Menghasilkan Putusan Pengadilan Hingga Peninjuan Kembali Namun Komite Memutuskan Untuk Melakukan Tindak Lanjut Termasuk Hal-hal Yang Selama Ini Belum Masuk Kedalam Proses Hukum Atau Case Building Oleh Kementerian Keuangan Yang Kenam Komite Akan Segera Membentuk Tim Gabungan Atau Satgas Yang Akan Melakukan Supervisi Untuk Menindak Lanjuti Keseluruhan LHA LHP Dengan Nilai Agregat Sebesar Lebih Dari 349 Triliun Dengan Melakukan Case Building Membangun Kasus Dari Awal Tim Gabungan Atau Satgas Akan Melibatkan PPATK Dijen Pajak Dijen Bia Dan Cukai Baris Krim Polri Pitsus Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan OJK BIN Dan Kemen Kopolhukam Komite Akan Melakukan Case Building Dengan Memprioritaskan LHP Yang Bernilai Paling Besar Karena Telah Menjadi Perhatian Masyarakat Yakni Akan Dimulai Dari LHP Senilai Agregat Lebih Dari 189 Triliun Terakhir Komite Dan Tim Gabungan Atau Satgas Akan Bekerja Secara Profesional Transparan Dan Akuntabel Saudara Demikian Penjelasan Kami Mudah-mudahkan Disampaikan Kepada Masyarakat Sehingga Masalahnya Menjadi Jelas Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Besok Ya kami Kami akan Hadir besok Apa Kesan Anda Apa Komentar Anda Dengan Pernyataan Pak Maaf Tadi Ini Tidak ada lain Kesimpulannya Ini Case Close Kalau Tadi Ada Yang Akan Ditidak Lanjuti Dan Sebagainya Saya kira Hanya Bunga-bunga Saja Ya Padahal Intinya Sebenarnya Orang Berharap Data 349 Triliun Yang diungkap Oleh Pak Maafud Itu Apa Kelanjutannya Sayang Sekali Jalannya Jumpa Pers itu Tadi Hanya Searah Dan Pak Maafud Juga tidak Membuka Ruang Tanya-jawab Kan Kalau Dibuka Ruang Tanya-jawab Kan Pasti Wartawan Kan Bisa bertanya Mengapa Pak Maafud Menyatakan Bahwa data Ibu Semulian Itu Salah Kemudian Pak Maafud Juga Bertanya-tanya Pada Siapa Yang Berbohong Sementara Sri Mulyani Dan Kepala PPATK Ivan Yustia Fadana Itu juga Tidak Memberikan Keterangan Apa-apa Mereka Kompak Segera Meninggalkan Ruangan Bergegas Meninggalkan Ruangan Setelah Pak Maafud Menyampaikan Keterangan Silahkan Anda Simpulkan Sendiri Apa Sebenarnya Yang Tengah Terjadi Saya Menyarankan Kalau Anda Mau Fair Coba Buka-buka Lagi Apa Penjelasan Pak Tiga Dan Apa Yang Dijelaskan Oleh Sri Mulyani Ibu Menteri Keuangan Di Komisi Sebelas Benarkah Seperti yang Dikatakan Oleh Pak Mahfud MD Hanya Soal Klasifikasi Dan Penyediaan Datanya Saja Yang Berbeda Atau Kita Boleh Tanya Apakah Pak Mahfud Mendapat Tekanan Karena Kasus Ini Bila Diteruskan Apalagi Diserai Dengan Buka-bukaan Itu Bisa Membongkar Banyak Skandal Dan Dampaknya Ini Bisa Mengguncang Kekuasaan Jadi Apa yang Bisa kita Simpulkan Sementara Ini Is Close Happy Ending Buat Mereka Semua Tapi Tentu Saja Buga Merupakan Sad Ending Buat Rakyat Saya Harus Benar Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!